Oke lanjut ke bagian backup, jadi karena disini itu sering sekali mati lampu teman-teman, jadi saya terpaksa menggunakan backup listrik, yaitu saya menggunakan UPS, disini saya pakai UPS AC, jadi masih menggunakan adaptor ya teman-teman, seperti itu berantakan sekali, banyak sekali adaptor yang tercolok gitu, kalau misalkan teman-teman pengen yang lebih hemat sebenarnya ada UPS DC, itu sudah banyak sekali yang jual di online shop, jadi dia menggunakan DC untuk listriknya, sehingga penggunaan daya akinya itu semakin hemat sih, infonya sih seperti itu teman-teman, jadi buat teman-teman yang pengen lebih hemat lagi penggunaan, maksudnya lebih awet gitu, masa backupnya, teman-teman bisa pakai yang UPS DC, itu sudah banyak sekali yang jual, kemudian dia juga nantinya akan menghemat adaptor seperti itu, jadi tidak banyak colok-colok seperti itu adaptornya, adaptornya, jadi dia langsung mengambil DC langsung ke UPS-nya, oke untuk UPS saya, saya menggunakan Inforce, Inforce ini UPS modif ya teman-teman, jadi untuk UPS-nya sendiri, Aki-nya maksudnya untuk Aki-nya sendiri, itu saya menggunakan Aki eksternal, yaitu Aki-GS, ini adalah kapasitasnya 45Ah teman-teman, untuk penggunaannya sih, 8-9 jaman itu kuat ya teman-teman, jadi kalau misalkan full itu sekitar itu, jadi di sini, posisi baterai yang sebelah sini itu adalah full, full teman-teman di sini, maka kekuatan Aki ini biasa membackup sekitar 8-9 jaman teman-teman, jadi kalau seperti ini, baterainya kurang full, ini paling bisa backup 3-5 jam teman-teman, jadi kalau full, baru bisa sampai 8-9 jam, oke lanjut untuk antenanya sendiri teman-teman, jadi modem-modem ini perlu menggunakan antena, karena posisi jarak tower sinyal itu dari tempat saya itu sekitar 3 km, sehingga saya membutuhkan antena sebagai penguat sinyalnya, nah untuk antenanya sendiri, untuk modem yang ini, modem orbit ini menggunakan konektor dari TS-9, jadi konektornya itu konektor TS-9, kemudian saya menggunakan antena Yagi, yaitu Yagi Grid, kemudian yang kedua ini, konektornya itu adalah RPSMA teman-teman, kemudian saya juga menggunakan antena Yagi Grid, nah untuk yang modem SmartFriend ini, sama juga seperti yang ini, yaitu menggunakan konektor RPSMA, kemudian untuk antenanya sendiri, itu saya gabung teman-teman, jadi yang ini satu, kemudian yang ini satu, ini menggunakan satu buah antena Yagi Grid, jadi saya gabung aja, supaya penggunaan antenanya lebih hemat, tapi cara ini akan otomatis mempengaruhi kekuatan sinyalnya ya, jadi kekuatan sinyalnya itu agak berkurang, karena dibagi menjadi dua, lanjut untuk modem yang USB, ini menggunakan konektor TS-9 juga, kemudian saya menggunakan antenanya itu, adalah antena Yagi Extreme, jadi disini saya pakai antena Yagi Extreme, sebagai antena di modem USB Huawei ini, lanjut untuk topologinya, jadi banyak teman-teman yang nanya, bang itu alurnya gimana, cara menggabungkan 4 modem itu gimana, nah disini saya akan jelaskan, jadi untuk topologinya, itu dari keempat modem itu, akan masuk ke mikrotik, disini, melalui kabel LAN, jadi untuk yang ini, adalah modem yang USB, jadi dari LAN ini, mengarah ke modem yang USB tadi, saya colokkan ke mikrotik, kemudian yang ini, adalah mengarah ke modem yang, yang ini teman-teman, yang orbit ini, masuk ke sini, ke mikrotik, kemudian yang ini, mengarah ke, yang ini teman-teman, sorry, yang, ya benar, ini mengarah ke modem smartphone ini, teman-teman, lanjut untuk yang satu ini, adalah mengarah ke modem yang, ini teman-teman, ke Huawei, B315, jadi, setelah itu, setelah saya colokin, 1, 2, 3, 4 modem, kemudian, disetting di mikrotik ini, setelah itu, keluar melalui, kabelan yang ini, teman-teman, kabelan ini, mengarah ke, akses point, disini saya masukkan ke switch, kemudian dari switch ini, mengarah ke, akses point, akses point, jadi, penggabungannya itu, adanya di mikrotik ini, teman-teman, jadi, buat teman-teman yang penasaran, menggabungkannya di mana, jadi, penggabungkannya itu, ada di mikrotik ini, jadi, modem 1, 2, 3, dan 4, diproses disini, digabungkan disini, kemudian, keluar, ke, akses point, yang dipakai untuk, wifi-an, jadi, ketika orang-orang itu, mengakses wifi kita, kemudian, dia membuka youtube, bahkan otomatis, mengarah ke, modem 1, buka game ke, modem 2, kemudian, akses browsing, ke modem 3, kemudian, akses, ketika yang, 1, 2, 3, modem ini, down, atau mati, maka, akan, terarah ke, modem keempat, jadi, seperti itu, teman-teman, jadi, untuk, pemprosesannya, ada di, mikrotik itu, kemudian, kita lanjut, ke bagian budget, jadi, banyak teman-teman, yang, tanya, bang, berapa sih, budget, untuk membangun, server seperti ini, nah, untuk, bisa membangun, server seperti ini, ini, sebenarnya, saya, tidak mau, sebutkan, harga-harganya, di sini, ya, jadi, ini, sebenarnya, sudah terlalu, berlebihan, menurut saya, karena, untuk, membangun server, seperti ini, ini, tidak perlu, seperti, saya, teman-teman, pengen, membangun server, seperti ini, sebenarnya, dua modem pun, sudah cukup, teman-teman, ya, intinya, sesuaikan, dari, budget, dan kebutuhan, teman-teman, aja, ya, jadi, tidak, perlu, maksudnya, enggak, enggak, perlu, banget, nyontoh, seperti, yang saya punya ini, nah, jadi, sekarang, kita akan, hitung-hitungan, aja, jadi, disini, teman-teman, hitung sendiri, aja, berapa sih, budget, yang saya pakai, saya, enggak, bakal, men total, jadi, silahkan, teman-teman, total sendiri, aja, ya, oke, yang pertama, yaitu, modem orbit, ya, teman-teman, disini, teman-teman, bisa lihat sendiri, di situsnya, modem orbit, ini, harganya, dikisaran, di 2,4 juta, ya, teman-teman, alias, 2,400 ribuan, teman-teman, lanjut, untuk modem yang kedua ini, adalah, modem Huawei, B315, untuk di online shopnya itu, harganya, dikisaran, 1 juta, 100 ribuan, teman-teman, ya, mungkin, sekarang, sudah naik, karena, dolarnya, naik juga, kemudian, untuk, yang smartphone ini, untuk, harganya, yaitu, 1,2 juta, teman-teman, bisa, teman-teman, lihat sendiri, di situs smartphone-nya, yaitu, modem, wibox, lanjut, untuk, mikrotiknya, mikrotik, 750 gr3 ini, untuk di online shopnya, untuk site ini, harganya, 900 ribuan, teman-teman, ini, saya beli, waktu dolar, belum naik, jadi, harganya, sekitar, 800 ribuan, lanjut, untuk, suite-nya, suite-nya, itu, saya beli, 100 ribuan, kemudian, untuk, oh ya, modem yang USB, teman-teman, jadi, untuk modem USB-nya, itu, saya beli, waktu itu, dengan harga, 450 ribu, untuk modemnya saja, kemudian, router TV link-nya, itu, saya beli, dengan harga, 350 ribu, lanjut, untuk, access point, TV link-nya, ini, saya pakai, EF 110, itu, saya belinya, waktu itu, harganya, adalah, 600 ribu, kemudian, untuk access point, tenda, ini, tenda O3, waktu itu, saya beli, dengan harga, sekitar, 400 ribuan, teman-teman, lanjut, untuk antena, untuk antenanya, sendiri, saya menggunakan, Yagi Grid, Yagi Grid ini, saya beli, dengan harga, 250 ribuan, untuk satu unitnya, kemudian, untuk Yagi Extreme-nya, juga sama, harganya, sekitar, 250 ribuan, dan, Terima kasih.